hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya Apif Setiawan Oke jadi pada video kali ini saya lagi ada proyekan motornya hijau salah satu member dari SOB ya ini moturnya spesi yang mau di repaint bagian bottom peleg CPT sama peleg belakangnya ya Nah jadi buat temen-temen yang pengen tahu prosesnya iklim terus videonya oke oke dan inilah peleg yang mau dicatnya yaitu peleg palang lima peleg standarnya yang udah di repaint sebelumnya yang menggunakan warna gold namun sama saya sekarang mau di repaint lagi menggunakan warna ungu violet ya ungu handy violet ini pelegnya udah saya remover dulu ya khususnya di bagian trombol karena mungkin sebelumnya saat ngeripaint warna goldnya tidak menggunakan warna poxy jadi ada sedikit retak-retak ada sedikit ngelotok juga namun enggak parah nah karena saya tidak mau mengambil resiko jadi saya remover dulu fokus di bagian trombolnya selebihnya ini ya udah di remover dulu yang depannya enggak semua di ampas-ampas aja loyang belakangnya hampir semua di remover ya seperti inilah nah untuk sekarang saya mau mempoksinya terlebih dahulu ya uksinya saya menggunakan yang ini ya artinya dari geton premium foksinya serinya 91 20 primer gereja ini untuk tahap pertama saya pastikan selalu memakai foksi ini dulu ya Oke lanjut aja semprot warna foksinya untuk tahapan pertama saya menyemprotkannya 15-20 cm dan untuk penaringannya saya simpan 10-20 menit kalau panasnya ya top kayak gini ya Oke setelah bagian foksi jangan lupa dikocok-kocok terlebih dahulu 30 detik agar wadahnya tercampur maaf ya guys noise nih tipis-tipis merata terlebih dahulu setelah tipis tunggu kering dulu baru kita timpa lagi ke lapisan kedua Oke Brody dan sekarang sudah beres ya proses penyemprotan bagian epoksinya ini saya semprot dua lapisan ya Nah jadi buat temen-temen kalau mau meripin cukup 2-3 lapisan aja ya kalau dua udah cukup udah aja kalau dua belum cukup kasih tiga lapisan aja ya dan hasilnya seperti ini nah yang itu masih proses pengeringan ini behar lagi proses foksi lalu-lalu foksi dan sipit juga lagi proses foksi dan sekarang lanjut ke warna yang ini guys silver metallic 9180 ya untuk penyemprotannya sama seperti yang tadi seperti warna epoxy ya sekarang kita langsung aja semprot warna silver metallic oke guys dan hasilnya seperti ini ya ini warna silver metallic ya yang serinya 9180 ya kayak gini ini hasil kurang lebih dua lapisan dan hasilnya seperti ini bisa dilihat sama teman-teman sendiri ya ini hasilnya seperti ini ini dipilak depan seperti ini Nah untuk sekarang kita lanjut ke warna utamanya atau warna jadinya warna ungu candy violet ya Oke let's go jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke warna ungu nya ya warna utamanya serinya 9310 candy tune violet ya Nah cocok dulu 15-30 detik biar warna dalamnya tercampur nah disini juga ada terdapat nama ya set ini adalah warna transparan untuk mendapatkan hasil yang sempurna gunakanlah pesat nomor 9124 atau 9180 sebagai lapisan dasar udah dikasih tahu yang jadi tadi saya warna yang dasarnya warna ini super metallic 9180 ya kayak gini nah untuk tahap pertama penyemprotannya tipis terlebih dan sekarang sudah beres proses penyemprotan bagian warna ungu-violet atau ungu-candy-nya hasilnya ya hasilnya seperti ini nah kayak gini ya detailnya dekatnya kayak gini untuk sekarang tinggal penyemprotan warna terakhirnya pernah clear gloss plus akibat rose dan 128 Oke dan sebelum penyemprotan jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu bagian media yang disemprotnya biar nanti tidak ada debu-debu atau tidak ada benjolan yang nempel pada media yang udah atau yang mau di clear nya ya untuk cara pengkiriannya penyemprotannya sama ya seperti sebelumnya jadi tipis-tipis terlebih dahulu dan langsung tebel eh jarak penyemprotannya sama 15-20 cm jangan lupa dikocok dulu bagian kaleng setnya biar warganya tercampur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys dan hasil akhirnya seperti ini ya nah ini warna ungu candy violet ya jadi lebih ungu lebih dari ungu dan hasilnya seperti ini ini tadi saya ngerepen tuh yaitu pertama pelek bottom terus ini langsung sipiti sama pelek belakang ya langsung akhirnya seperti ini ini kayak warna kayaknya seperti ini juga bodinya bukan hitam ya jadi kenapa yang dipelok ungu tadinya kita mau pelek mau pilok warna ini warna bunga ungu namun dikarenakan di tokonya nggak ada jadi terpaksa ungu aja ini juga karena bodinya ungu nih ini warna hitam ya ini lebih ke ungu nih sebagi kita kasih penerangan nah ini bodinya warna ungu ya kayak gini tapi kalau dari jauh terlihatnya warna hitam oke dan ini juga pelek semuanya ungu juga biar ada kombinasinya sama bodi nah kayak gini hasilnya dari deket kayak gini ya oke kita lihat di belakang bisa dilihat sama teman-teman sendiri bagaimana prosesnya terus dari arah sini seperti ini dan ini menghabiskan pilok yaitu untuk warna pelok satu poxy primer grey satu warna silver metallic yang ini dua warna ungu nya ya karena tadi ada sedikit bentol-bentol jadi diulang lagi dari nol di membutuhkan gua pilok namun juga lebih handuk terus clear satu jadi 12345678 ini menghabiskan 8 kaleng untuk bottom sama velok ya bottom saya pilih sama pelok lagi tuh dan oke guys gimana hasilnya menurut teman-teman apakah worth it atau tidak ya bisa dilihat sama teman-teman sendiri atau tulis di kolom komentar dan mungkin videonya juga dicukupkan sekian saja terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa buat di komentar subscribe mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah acara dalam video ini see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh